Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi Sobat Medkom Berjumpa lagi kita dalam crosscheck diskusi minggu pagi Yang akan mengulas seputar topik yang kontroversial Dalam sepekan terakhir ini dan pekan ini Medkom.id bekerjasama dengan Abnormal Coffee Rooster Wai Tasim Mengangkat topik tentang kasus jiwa seraya Yang meledak beberapa pekan terakhir ini Di berbagai media, di pemberitaan Dan justru kemudian malah melebar Ke persoalan-persoalan yang terkait dengan politik Hal ini dimulai ketika Presiden Jokowi Dodo Sempat mengatakan bahwa ini adalah persoalan yang sudah lama Sejak 10 tahun yang lalu Lalu disambut dengan sindiran juga Dari Partai Demokrat dan jumlah partai lain Yang merasa mengapa rezim saat ini Atau era saat ini Pak Jokowi Menyalahkan, seolah menyalahkan Persoalan ini kepada masa pemerintahan yang sebelumnya Dan kita akan mengulas topik pada pagi hari ini Benarkah ada dugaan bahwa jiwa seraya sampai ke istana Kita akan mengulasnya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI Dari fraksi PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus Selamat pagi Bang Deddy Kemudian ada dari anggota Komisi 11 DPR RI Dari fraksi Partai Demokrat Bang Deddy Irawadi Samsudin Selamat pagi Selamat pagi Bang Deddy Waalaikumsalam Baik langsung saja kita mulai Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan Apa yang sejauh ini dipahami oleh Komisi 6 DPR RI Terutama dari PDI Perjuangan Bang Deddy Bahwa ketika Pak Jokowi mengatakan Persoalan ini sangat kompleks Sejak 10 tahun yang lalu Sampai kemudian Ada tanggapan Respon dari Partai Demokrat Dan juga mungkin ada dari Partai Gerindra Yang harusnya kita undang pada pagi hari ini Tapi tidak hadir Bahwa ini seolah-olah kemudian Melemparkan kesalahan ini Ke masa pemerintahan sebelumnya Silahkan tanggapi Bang Terima kasih Jadi saya kira Tidak ada niat sedikitpun Dari Pak Jokowi Untuk menyalahkan Pak SBY Dan apa namanya Juga tidak mau melempar kesalahan Cuma memang kan tidak bisa dihindari Bahwa sebenarnya bukan dari Pak SBY Bencana jiwa seraya ini Dimulai ketika tahun 98 Kita mengalami krisis moneter 98 Saat itu Jiwa seraya mengambil langkah korporasi yang salah Informasi yang saya dengar Mereka mencairkan deposito falas ke rupiah Padahal kurs terjun bebas pada waktu itu Remuk dia disitu Jadi disitulah mulainya Apa namanya masalah di jiwa seraya ini Kita baru alarm Baru apa namanya Tahu persoalan ini sudah berat Ketika pada tahun 2006 Dia mengalami defisit Ya krisis likuiditas itu Sekitar 3,2 triliun Kalau saya tidak salah Itulah mulanya diketahui oleh publik Mulai muncul ke permukaan Tahun 2006 Desember 2006 Ya itu ditemukan Begitu Dia mengalami krisis likuiditas Sekitar 3,2 triliun Kalau saya tidak salah ya Ya kalau dari data yang saya punya Ya 3,29 triliun Ya Nah Itu kemudian mereka mengalami masalah lagi Tahun 2008 Jadi Ini persoalan yang panjang sekali Terus persoalan lagi 2009 Terus menerus sampai Akhirnya mereka mengeluarkan sebuah produk asuransi Yang namanya JS Saving Plan Ya Ini Ini yang justru menjadi booming lebih besar Daripada yang sebelum-sebelumnya Jadi kalau kita mau bagi dalam fase-fase yang ada Itu periode 2006-2009 Kondisinya memang sudah tidak sehat Dan sejak itu mereka sudah melakukan manipulasi laporan keuangan Ya window dressing Ya Seolah-olah laporannya sehat Karena Jiwas Raya ini anehnya Dari tahun ke tahun Walaupun dia mengalami krisis likuiditas Terus menerus dapat WTP Ya dari kantor akutan publik Apa dugaan Anda apa itu? Ya itu window dressing Ini financial engineering Laporan keuangannya gitu loh Jadi di make up sedemikian rupa Sehingga terus dapat WTP Padahal tahun 2008 Itu BPK sudah mengeluarkan Opini disclaimer Terhadap laporan keuangan Jiwas Raya Tahun 2006 dan 2007 Ya Tapi terus Ya Kita baru dapat yang pastinya Itu setelah direksi yang sekarang ini Jajaran direksi yang sekarang ini Minta PWC Untuk melakukan audit Disitulah semua boroknya Jiwas Raya ini kelihatan Jadi 2006-2009 itu memang dia sudah guncang Ya makanya pada tahun 2008 Pak Sofian Jalil itu meminta PMN Kepada Menteri Keuangan Sebesar 6 triliun Karena pada tahun 2008 Dia sudah mengalami defisit 5,7 triliun Diminta 6 triliun waktu itu Nah itu tidak diberikan oleh Ibu Sri Mulyani tahun 2009 Karena dia memerintahkan Supaya dilakukan audit independen dulu Tahun 2009 Ya jadi pada bulan Juli 2008 Diminta Pak Sofian Jalil 2009 Ibu Sri Mulyani memerintahkan Lakukan audit Gitu loh Nah tapi tidak dapat PMN juga Terus Jadi Apa namanya Direksi Jiwas Raya ini Terus melakukan window dressing Ya Make up laporan keuangan Sampai akhirnya Dan juga ada banyak aksi yang mereka lakukan Ada revaluasi aset Ya Ada reasuransi Segala macam Itu yang Apa namanya Membuat mereka kadang kelihatan untung Padahal itu cuma untung buku Tidak ada case-nya di dalam Tapi bukunya bagus Akal-akalan lah intinya Akal-akalan saja gitu loh Tapi yang ada Informasi yang Anda dapatkan Ketika melakukan window dressing Seperti itu Apakah saat itu Memang audit Independen yang diminta oleh Ibu Sri Mulyani Saat itu Begitu tahun 2006-2008 itu Dilakukan atau tidak? Dilakukan Dan ditemukan bahwa Jiwas Raya ini tidak memiliki cukup cadangan Untuk membuat produk Asuransi apapun Artinya memang Tetap ada permasalahan Di tahun itu kan? Sudah ditemukan Tahun 2009 itu Artinya Akal-akal itu juga tidak terlalu berhasil Sebenarnya Walaupun ada status BTP Akal-akal itu tidak terlalu berhasil Karena diaudit Karena dia kan bukan perusahaan publik Jadi kita tidak bisa mengakses laporan keuangannya Gitu loh Jadi kan baru ketahuan Setelah audit itu Nah mereka banyak melakukan upaya-upaya Kadang berhasil Kadang tidak Tahun ini untung besar Tahun besoknya jeblok Ini terus Nah kan ada direksi baru Pak Hendrisman yang masuk tahun 2008 Dengan Pak Heri Prasetyo itu Lalu itulah mulai tahun 2010 Mereka banyak lagi melakukan aksi Reasuransinya itu bisa menurunkan Apa kewajipan mereka terhadap klaim Itu 6 triliun Jadi dari kewajipan 10 triliun Mereka hanya Apa namanya Punya kewajipan 4,7 triliun Itu berhasil Nah bagus nih buku 2013 dia dapat lagi Misalnya dia lakukan revaluasi Yang harusnya hanya 15% dari nilai aset Bisa 100% Sehingga bukunya untung lagi Nah lalu tahun 2013 Mereka Keluarkan lah Apa namanya Yang namanya produk JS Plan ini Karena apa Di publik kan kelihatan bagus nih WTP terus WTP terus Bagus terus Untung terus gitu kan Secara buku ya Secara buku Secara duit Tapi hasil audit itu Sempat Itu dipersoalkan oleh BPK terus menerus Kalau yang saya lihat Tetapi kan Tidak alarm Saya lihat disini Walaupun BPK sudah melakukan itu Tidak ada dari yang terkait Melakukan Apa namanya Kontrol Katakanlah Bapak PAM Karena kan OJK baru 2013 Bapak PAM nya Tidak melakukan apa-apa Kementerian BUMN nya Juga tidak terlihat Melakukan sesuatu yang signifikan Nah baru Tahun 2013 Mereka mengeluarkan itu Produk itu Ini produk yang sudah Pasti gagal Karena apa Dia melanggar ketentuan OJK Jadi Mereka itu diwajibkan Tidak boleh memastikan Apa namanya Presentasi keuntungan misalnya Tapi yang dia keluarkan ini Itu fix 9-13% Ya Sementara Itu Dia investasikan itu uang Premi itu Ke portofolio Yang hasilnya tidak pasti Oke Jadi dia pastikan 9-13% Sementara Di investasikan di saham Maupun resa dana Yang Tidak pasti hasilnya Oke Itu Tanpa teks lagi Tapi saat itu Pemerintah saat itu Yang dari catatan Anda Yang Anda dapat Terkait kronologi ini Apakah menganggap ini Sebuah masalah besar Seperti sekarang ini Ataukah Bahannya berdasarkan Catatan WTP WTP itu aja Nah itulah yang jadi persoalan Jadi Sebenarnya 2016 Itu puncaknya Sebenarnya Jadi dia masuk 17 triliun Ya Kalau premi masuk 17 triliun Berarti dia kan harus Ambil lebih besar dari situ Sesuai Jumlah bunga yang ditawarkan Kepada Apa namanya Nasabah Ya Interest yang dia Ya bunga yang ditawarkan Tapi kan ternyata Masalahnya dengan produk ini Dia harus untung Berkali lipat Jadi kalau dia janjikan 6,5 persen keuntungan Dia harus membukukan Penghasilan 10 persen 12 persen Dari investasinya Nah ini kan tidak terjadi Makanya OJK Waktu itu pernah mengeluarkan Apa namanya Peringatan kepada mereka Dan seterusnya Tetapi Ya ini yang terjadi Oke Sebelum kelari ke 2018 Yang menjadi puncak juga Dan 2019 Artinya dari catatan Yang pertama Pak Dari catatan yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus ini Tidak bermaksud Menyalahkan Pak SBY Tapi memang persoalan itu Tetap ada memang Walaupun kemudian Disebut sukses Tapi secara Di atas buku saja Tapi persoalan tetap ada 10 tahun yang lalu Atau bahkan Lebih dari 10 tahun yang lalu Ya jadi begini ya Pertama-tama Diskusi siang ini Harusnya Jiwasraya hadir Ya agar fair Lalu kayak Menterian BUMN Harus hadir juga Menterian dari Kementerian Keuangan Tadi saya kira Sudah dijelaskan Bahwa kasus ini Sebenarnya Peninggalan dari Krisis Moneter 98 Ya Apa yang diterangkan Tadi saya kira Ada benar Ada benarnya Tetapi Ini kan Proses penyelamatan Terus dilakukan ya Di era Pak SBY Berapa kali penyelamatan Dan cukup berhasil Tetapi saya kira Hari ini Kita tidak boleh Menyalahkan siapa-siapa Karena kalau Menyalahkan siapa-siapa Puncak Permasalahan 2018 Justru Ya 2018 2019 Sehingga Sebagian orang Menduga Menduga Ini ada apa Kok menjelang Pemilu 2019 Terjadi krisis Yang luar biasa Yang Kemudian Minta Dana talangan KDPR 32 triliun Tetapi Saya kira Persoalannya Bukan menyalahkan Siapa-siapa Kita tidak ingin Menyalahkan Pemerintahan Jokowi Dan sebelumnya Tetapi Saya kira Ini harus ada Penyelesaian Harus ada Suatu proses Untuk penyelidikan ini Oleh karenanya Langkah yang paling tepat Saya kira saat ini Di samping proses hukum Ya Adalah Langkah Pansus Di DPR Karena ini Jangan sampai jadi fitnah Karena ini sudah Beredar luas 2018 Menjelang Pemilu 2019 Sehingga Kalau ini Tidak Dituntaskan Nanti Akhirnya Timbul kecurigaan Dugaan bahwa Pemilu 2019 Ini ada apa Jangan-jangan Pak Didi sendiri Ikut menduga Atau Ini dugaan orang Pak Didi sendiri Ikut menduga Atau Hanya ini dugaan orang Bukan itu Penanyaan saya Saya kira Bukan itu Pesoalannya Oleh karenanya Saya setuju Sama Bang Didi ya Bahwa Saya sepakat Tadi kita bicara Di dalam Ini Pansus Segera dibentuk Ini Tidak boleh ada Tidak boleh ada Dugaan-dugaan Yang Tidak baik Bagi pemerintahan Kedepan Tidak boleh ada Fitnah Oleh karenanya Pansus dibentuk Karena kalau saling Menyalakan Nanti akhirnya Jumlah gede-gedean 2018 Itulah Puncaknya 32 triliun Jadi kalau Saya ingin mengatakan Kasus Jiwasraya ini Adalah Skandal Industri Asuransi Terbesar Di negeri ini Salah satu Skandal Yang besar Di Indonesia Saya kira Setelah BLBI Mungkin secara Suatu lembaga Inilah yang terbesar Yang mana Minta dana 32 Talangan 32 triliun Oleh karenanya Saat ini Langkah kemarin Yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Saya kira sudah benar Berkoordinasi dengan Kejaksaan Untuk mengutus Tuntas Dan ini Kejaksaan Tidak boleh Lama-lama Saya kira Kasus sebesar ini Tidak cukup Kejaksaan Bila perlu Dikeroyok Kejaksaan Agung Pori Dan bersama KPK Ini skandal Luar biasa Bila kita Menilik sejarah Jiwasraya ini Asuransi Yang berdiri Sejak 1859 Sejak Jaman Belanda Yang Perjalanan Sejarahnya Luar biasa Banyak Menolong Masyarakat Tetapi Baru terjadi masalah Kan belakangan ini Sejak krisis Moneter 98 Jadi ini Sejarahnya Sangat panjang Dan jangan lupa Kalau tidak salah Ada 5 juta Lebih ya Pemegang polis Di sini ya Dan ada Puluhan juta orang Yang bergantung Nasibnya Pada Asuransi ini Berarti kan Bersama keluarganya Yang kita melihatnya Begitu ya Jadi Oleh karenanya Ini gak main-main Pemerintah sekarang Ini harus mendukung Semua penegakan hukum Saya kira ya Jadi ini Baiknya dikeroyok saja ya Serahkan pada Kejaksaan Agung Sudah bagus Selangkah Ibu Sri Mulyani Dan Kejaksaan Agung Buktikan Bahwa Kejaksaan Agung Ini berpihak pada rakyat Saya ini mantan Komisi 3 ya Walaupun di sebelas Saya meminta Kejaksaan Agung Ini serius Mendanggan ini Lalu Kepolisian juga terlibat Dan KPK KPK yang baru Sebuktikan Di kasus inilah Selama ini kan KPK banyak orang Bertanya-tanya Ini KPK dengan dipimpin oleh Bapak Firly Mampu atau tidak Mengatasi persoalan korupsi Di negeri ini Ini ada kasus besar Saya kira ya Mari keroyok saja Kasus ini Karena ini Menyangkut Nasib jutaan Nasabah Jutaan nasabah Dan nasib Pemerintahan Jokowi Kedepan Karena supaya tidak Sekali lagi Saya katakan Supaya tidak Timbul spekulasi Yang tidak-tidak Kita kan ingin Menjaga Pak Jokowi Menjaga pemerintahan sekarang Oleh karena Pak Ansus segeral Saya sepakat dengan Bang Dedy Saya kira Walaupun bukan Pak Didi yang Mengduga-duga Katanya begitu Kan Pak Didi Tapi beberapa kali Tadi disebutkan Tapi begini Pak Didi Sebelum menceritakan Bang Dedy ya Ketika di 2006 Dan tahun-tahun Berikutnya Di masa pemerintahan Pak SBY itu Apakah persoalan Jiwasraya ini Tadi ada audit Yang dilakukan oleh Diminta oleh Ibu Sri Mulyani Follow up-nya Waktu itu bagaimana sih Apakah Karena tertutup Dari status WTP Terus seolah-olah Tidak menjadi Ada masalah lagi Saya kira kan Sudah ada Jawaban dari Beberapa pihak ya Pak Said Didi Di undang juga Harusnya Bagus juga ya Justru banyak Langkah penyelamatan Dilakukan di Era Pak SBY ya Sudah cukup Dilakukan langkah-langkah Yang bagus Justru kan Puncaknya itu kan 2016 2018 Ini yang jadi Puncaknya Puncaknya disana Jadi kalau saya bahas ini Salah menyalahkan Gak elok juga Karena posisi saya Dengan Bang Deddy Ini kan ingin Sama-sama membuka ini Supaya gak ada fitnah Kasian Pak Jokowi Karena dugaan-dugaan Bahwa ini kok menjelang Pemilu Jangan sampai Apa Dugaan itu jadi Jadi kebenaran Jadi dugaan Yang dianggap benar Kita gak mau Kita gak mau Saya kira Kalau kita Ini Moderator kita Terus Menjajar kesana Kan seolah-olah Ini kan Mau lepas tangan Gak baik juga kan Apalagi hari ini Ini gak imbang juga nih Dari pihak Jiwasraya Dan Jadi kita Kita sudah Mengundang pihak Jiwasraya BUMN Dan lain sebagainya Mungkin karena Mungkin akhir tahun Menjelang Libur begitu Pak Jadi memang Tidak bisa Hadir Baik dari Jiwasraya Maupun dari BUMN Ini kita upayakan semua Jadi begini ya Pemerintahan SB dan Partai Demokrat Siap buka-bukaan Seluas-seluasnya Saya kira sama juga Dari Pak Jokowi Dan PDP Sama Supaya gak saling nuding 2006-2004 Kita bilang 2018 kan Gak elok Ini adalah persoalan bangsa Kita buka di Pansus Pansus akan disaksikan oleh Seluruh rakyat Indonesia Maksud kita Mengangkat topik ini Di sini Kali ini adalah Memang mau membuka itu semua Karena bukan dengan tuduhan Menuding Pak Tapi letaknya Dimana sih persoalannya Karena disebutkan ini Sudah lama Tetapi ternyata Puncaknya di sini Kita mencari yang benar Dari tahun 1908 Kan tadi sudah dikatakan 1908 Lalu ada dugaan-dugaan Tidak benar Dalam WTP Dan sebagainya Dan klimaksnya Di 2018 Kan jelas itu kan Oke Kalau dibuka semuanya Lebih dipansus saya kira ya Mungkin langsung Hari ini kita dorong Pansus saja lah Saya kira Bang Deddy Ada dugaan-dugaan itu juga Memang Selain apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Tapi ada juga memang Beberapa pihak yang Mencoba Mengaitkan ini dengan Pilpres 2019 Dugaan di 2018 Pilpres 2019 Apalagi di situ Kemudian ada sekalian ini Bang Deddy ya Bahwa salah satu Ex-direktur keuangan itu Berada di dalam tubuh KSP Atau istana Pak Hari Prasetyo Bagaimana meluruskan ini Atau menjelaskan ini Pak? Ya saya kira Kalau orang gak paham datanya Gak tahu informasinya Pasti menduga-duga Ya Karena begini Kenapa tahun 2013 Jiwaseraya Bisa mengeluarkan produk Saving Plan Karena dia sudah make up Laporan keuangan Pemerintah memberikan kepada dia Keistimewaan Ketika dia melakukan revaluasi Ya Biasanya itu standarnya 15% Tapi pemerintah memberikan dia 100% Sehingga Asyotnya besar Sehingga dia diberi kesempatan Melakukan JSAping Plan Lalu Kenapa 2018? Karena jatuh tempo Jadi diluncurkan 2013 Itu jatuh tempo 2018 Jadi bukan dimulai masalah ini 2018 Kankernya meledak 2018 Jadi jangan dibalik-balik Ini logika berpikir 2013 Dia luncurkan Dengan apa Modelnya tiap tahun Boleh di Di apa namanya Mereka dapat keuntungan Jatuh temponya 2018 Jadi tidak hanya tiap tahun Sudah jatuh tempo 2018 Jatuh tempo yang paling besar Disitulah terbukti Tidak ada uangnya Ya Jatuh temponya Bukan 2018 itu Ibarat bisul Pecahnya 2018 Jadi kalau dikaitkan dengan Pilpres ngawur Kalau menurut saya Karena bisul itu pecah 2018 Bukan borok ini dimulai 2018 Biar jangan salah kita melihatnya Gitu loh Jadi 2013 Mereka meluncurkan Saving plan Dengan memberikan Kepastian Keuntungan 9 Sampai 13 Persen Ini sudah mismatch Tidak boleh Itu melanggar OJK Dia melanggar peraturan Gitu loh Kenapa Pada 2016 Dia berhasil mengumpulkan Premi Sebesar 17,6 triliun Ini bencana Karena Premi ini harus Diinvestasikan Dan dia harus dapat Keuntungan lebih besar Dari situ Untuk membayar kepada Nasabah Klaimnya Klaim itu jatuh tempo Tiap tahun Gitu loh Jadi Kenapa tadi saya sebut 2016 Karena disitulah terbesar Dia berhasil mengumpulkan Premi Ya Premi 17,6 triliun Lalu dia harus bayar Jatuh temponya 2018 Gak sanggup bayar Kenapa Uang yang dia dapat ini Diputar pada Saham-saham Saham-saham yang Ngawur Saham gorengan Ada BUMN BUMD Dan swasta Swastanya cuma Di bawah 10% Kebanyakan itu Saham-saham BUMN Dan BUMD Ini kecurigaan kita Kenapa Ditaruh disana Itu bukan saham Tier 1 Bukan beta 1 Fund managernya juga Di bawah tier 1 Supaya ini bisa Terus dipoles Ya Dimainkan angkanya Sehingga laporan Bukunya bagus terus Itu dia Jadi ketika Mau dapat Waktunya Dia goreng Saham 300 Jadi 600 Jadi seolah-olah untung Padahal itu uang Gak bisa masuk Dia jual Pentuh saham Gak ada duitnya Gimana dia mau jual 6 triliun misalnya Pada satu ketika Untuk mengembalikan duitnya Gak ada Gak bisa Gitu loh Jadi ini kompleks sekali Ini kejahatan terorganisir Dan disini kita melihat Saya setuju Jangan cari kambing hitam Kambing hitamnya yang mengerjakannya di dalam Itulah kenapa Ini yang kita kesalkan Kenapa BUMN OJK Hanya sebatas surat menyurat Eh mana laporanmu Lihat begini BPK juga Begitu Walaupun BPK Menteri yang lalu 2018 Sudah meminta audit investigasi Dan hasilnya direksi diganti Gitu loh Tetapi ini yang perlu kita Apa Karena tidak ada undang-undang Pengawasan asuransi ini Pak Industri asuransi Ini yang perlu kita Kita pikirkan Supaya Apa JS Sapping Plan itu Murni Ponzi scheme Skema Ponzi Gali lubang Tutup lubang Jadi ketika 2018 Dirut yang sebentar yang menggantikan Pak Henry Aman itu Melihat kondisi sudah babak belur begitu Dia bilang Kami default Gagar bayar 850 miliar Langsung diganti Kenapa Langsung ambruk Tidak ada uang cash masuk lagi Premi baru Sehingga tidak bisa dia menutupin Yang jatuh tempo Itulah Kenapa 2018 puncaknya Bukan Kong kali kongnya terjadi 2018 Untuk 2019 Bisulnya pecah 2018 Jadi kalau ada yang menari-nari dengan pilpres Ngawur Baca dulu datanya Gitu loh Jadi begini ya Menurut hemat saya Ini Memang kejaksaan harus bergerak segera Karena dugaan hengki-pengki ya Pada direksi jiwas raya itu Dengan Manager investasi ya Ini ada belasan manager investasi Ini harus segera dipanggil Ditangkap tidak perlu lah Ini kalau hemat saya Sudah dicekal ya Ditangkap saja lah Ini uang rakyat besar sekali Gak bisa dibiarkan ini Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut Saya sepakat Langkah-langkah tadi Segera aja dilakukan ya Kalau berlarut-larut Nanti Apa namanya Kena angin politik Dan sebagainya Kasus tidak Kasus ini bagaimanapun juga Bukan ditarik-tarik ke politik Dengan jumlah besar segini Menyangkut rakyat Banyak ya Jutaan polis Dan puluhan juta masyarakat Apa namanya Terkait dengan jiwas raya Otomatik tentu Aspek politik Tidak bisa dihindarkan Oleh karena saya tidak sepakat Manakala ada permintaan dana talangan 32 triliun ke DPR itu jangan Ya Jadi biarkan pasus bekerja dulu Hemat-hemat saya begitu ya Tapi manajer investasi yang Hengki-pengki ini Dengan oknum-oknum jiwas raya Segera harus dipanggil Termasuk yang di bursa efek Ya dimana-mana itu Semua Dipanggil semua Waktu kita manggil jiwas raya Saya sudah langsung bilang Ini harus proses hukum Harus diangkat Makanya sewaktu paripurna Kita minta pimpinan Dewan Segera Menetapkan Melaporkan ini Ke polisi dan kejaksaan Dan besoknya DPR itu mengirim surat Dan langsung Di follow up oleh Kejaksaan Agung Gitu loh Nah tadi ada yang belum saya jawab Soal Pak KSP itu Ini begini ya Sebelum kasus ini meledak Orang ini kan kincrong Pak Pak Heri ini Dianggap Raja Midas Yang berhasil mengubah bencana Menjadi emas Di jiwas raya maksudnya Dan di Indonesia Mereka menjadi rujukan nih Dua orang ini Direktur Keuangan dan Dirut Karena berhasil menyelamatkan jiwas raya Jadi kalau pada waktu itu Kemudian Dia mendekatin Pak Apa namanya Pak Muldoko Dan menyampaikan Apa namanya Kaliannya tentang Persoalan-persoalan keuangan Ya wajar saja Karena tidak ada yang tahu Waktu itu bahwa ini Sudah masalah kanker yang ganas Tapi bukankah Tadi seperti yang dijelaskan Bahwa ini kan hanya bagus Di atas buku saja Loh Pak Muldoko memang tahu Kementerian Keuangan saja Tidak tahu Kementerian BUMN tidak tahu OJK juga tidak Mengasih alert yang pasti Kan mereka belum bermasalah Waktu itu gitu loh Jadi Jangan dikait-kaitkan Dan Pak Muldoko sudah membantang Tidak ada urusan Saya kecolongan Itu biasa Setiap ada kekuasaan Baru muncul Ini banyak laron mendekat Ya ada yang memang membantu Ada yang memang menempel Supaya dilindungi Dan kasus Pak Heri ini Ini Salah satu laron yang mendekat Wah ini banyak yang sembunyi Keketia kekuasaan Ini harus diberesin gitu Dan Pak Muldoko tidak ada masalah Karena beliau terlalu naif Tidak tahu Kan tidak mungkin ketemu orang Dia bicara tentang Apa namanya Isu yang dia kuasain Lalu tertarik Oh ini pinter Ya Ternyata pintarnya itu Ada maksudnya Nah ini nanti Dia kan sudah jadi tersangka Itu akan diproses Yakinlah bahwa Tidak ada yang akan ditutupi disini Industri keuang ini sensitif sekali Ya Dia tidak hanya akan Menghancurkan jiwa seraya Tapi industri asuransi secara keseluruhan Menghancurkan indeks saham Kita juga bisa Jadi tolong kita hati-hati Ini isu politik yes Karena menyangkut uang Nanti uang negara yang besar Uangnya masyarakat Ya Tetapi harus dijaga Politisasinya jangan berlebihan lah Apalagi mengaitkannya dengan Pilpres Ini politik boleh tapi bukan politisasi ya Ini pasti isu politik Harga cabai aja politik Apalagi uang segini besar gitu ya Jadi Tolong kita hati-hati Supaya keinginan kita untuk membuka ini Sejelas-jelas Dan seterang-terangnya Tidak menjadikan Industri kita remuk gitu Jadi kami yang usulkan pansus Ya Kami usulkan jaksa agung Untuk apa namanya Panggil periksa cekal Dan tetapkan tersangka Kita semua Ya baik di partai pemerintah Di partai yang di luar pemerintahan Pak Jokowi Semua punya satu tekad Beresin ini Karena kalau kita tidak beresin ini Tidak akan ada trust Terhadap lembaga keuangan kita Di masa depan Nah kira-kira Bang Didik Setelah mendengarkan penjelasan Bahwa soal Pak Hari Prasetyo Yang disebut tadi Apa bersembunyi di ketiak kekuasaan Karena kecolongan tadi Pengakuan dari Pak Muldoko Lalu kemudian Apalagi tadi soal Dan yang lain-lain bahwa Memang ini persoalan yang Apa baru pecahnya 2018 Sebenarnya persoalan Awalnya soal saving plan itu Saving plan itu dari 2013 Artinya Dugaan-dugaan ini mampu gak Dimaklumi akhirnya oleh Orang-orang yang mendengar Yang kemudian disampaikan oleh Pak Didi tadi Sekiranya saya gak mau berspekulasi Sisi politik ya Ini persoalan kita semua Dan bagaimanapun juga Kalau kita lihat Justru investasi-investasi yang tidak benar ini Kan 2016 Itu terjadi kan ya Setelah 2016 Dan Meledaknya di 2018 Oleh karena serahkan saja Pendagang hukum Daripada berspekulasi Karena Pendagang hukum lah yang bisa menjawab nantinya Benarkah bahwa ini Terkait dengan Pemilu 2019 Akan terjawab Oleh proses hukum yang dilakukan Ya Oleh karenanya Hemat saya Daripada Polemik saling tuduh-menuduh Tanggung jawab siapa Lempat tanggung jawab Gak tepat saya kira ya Oleh karenanya Dikeroyok saja kasus ini ya Kita Mari buka-bukaan disitu KPK Polri Kejaksaan yang sudah Lebih dulu Lebih baik Dan juga Menek BUMN Saya kira Ini Disinilah di uji Saudara Riktohir ini Diuji disini Karena kemarin Kasus Garuda Itu sudah Awal yang bagus Tapi itu Baru sebagian kesil Dari persoalan negeri ini Ya Bagus lah buat penciptaan Pak Riktohir itu Bagus lah ya Itu bagus lah Kita dukung Dukung ya Bukan penciptaan lah Saya kira Saya kira Itu langkah yang baik Tetapi persoalan yang besar ini ya Ada Jiwasraya Ada lagi Bang Muamalat Disinilah akan di uji Pak Riktohir Bagaimana Mampu gak Mengatasi ini Karena kan Pak Jokowi Mengangkat beliau itu kan Dengan asumsi Lebih baik Dari Sebelumnya Dari Burini Suandi Begitu kan ya Lalu Rini Sumarno Rini Sumarno Rini Sumarno Maaf Sebelum ini ya Lalu Tadi soal Apa namanya Yang ada Orang Jiwasraya Di Di apa Di pemerintah Di kabinet Nanti penegakan hukum Yang bisa Menjawab ya Oleh karena Kalau penegakan hukum Tidak tuntas Ya wajar saja Orang bertanya-tanya Ini ada apa Ini orang ini Kok ada di Di apa Di lembaga Saya lupa KSP Jadi harus Tuntas lah Saya kira ya Prosesnya Ya Tetapi kemudian Pak Didi Kalau misalnya Tadi kan Pak Didi Memang kalau menjawab Ini bahwa Agar tidak saling menyalakan Tuding-menuding Tapi bukankah itu Nanti yang akan Banyak digali juga Dalam Pansus nantinya Pak Mencari Segera bagus Digali seluas-luasnya Seluas-luasnya digali Itu bagus sekali Supaya tidak Spekulasi macam-macam Spekulasi kan banyak kan Menuduh masa lalu Lalu spekulasi yang Bahwa ini Dana buat pemilu 2019 Akan terjawab disana kan ya Saya justru tidak mau Ada fitnah ya Paling tidak enak Itu kan fitnah Kalau Dana jiwa seraya Dipakai untuk pemenangan Pak Jokowi 2019 Itu kan Jangan sampai oleh Karenanya Pak Ansus lah Jangan sampai Tapi diulang-ulang Ini politisi begitu Makanya saya lebih cenderung Bicaranya periode Apakah Pak SBY tahu Misalnya kasus ini Dulu dari 2006 Kan belum tentu Sampai sedetail itu Sama juga dengan Pak Jokowi SBY belum tahu Gini loh Kalau kita mau bicara Salah menyalakan 2006 tuh 2006 itu Defisitnya cuma 3 triliun Kalau itu diberesin Selesai Dia tidak perlu Melakukan skema Ponsi tahun 2013 Tapi makanya Kita kembali Mari kita lihat nanti Persoalan hukumnya Gitu ya Bagaimana proses Korporasinya itu Supaya jangan dipolitisasi Itu tadi yang saya tidak suka Karena tiba-tiba Dikait-kaitkan dengan Pemilu 2019 Itu kan aneh sekali Gitu loh Jangan lah Jadi kita lihat termnya Ada orang yang bertanggung jawab Ada proses Kalaupun memang nanti Ada kaitan dengan apa Di proses Jadikanlah fakta hukum Bukan spekulasi Yang rugi nanti Industri keuangan kita Oh ternyata Lembaga asuransi mereka Bisa jadi bancakan Ini kan Gak bisa dibenerin lagi Di masa depan Trust itu akan hilang Jadi justru dari kita Diperlukan kesadaran Karena ini begini Harusnya persoalan ini Membuat nanti Kalau bisa ini Mendapatkan kejelasan Yang seterang-terangnya Ini akan menjadi Momentum perbaikan Apa itu Pertama window dressing Ini praktek yang sudah akut Di perusahaan-perusahaan kita Terutama BUMN Masalah serius Masalah sangat serius Lalu yang kedua Peran OJK Bagaimana ini Supaya OJK mampu Mencegah Fraud Fraud seperti ini terjadi Bagaimana ini Soal saham-saham gorengan Yang juga terlibat Di dalamnya Ini kan Harus dipikirkan Bagaimana regulasi Kontrolnya Monitoringnya Segala macam Lalu yang ketiga Ini dalam rekrutmen Orang-orang Ini kan perlu kita Tidak cukup hanya Pinter Di keuangan Karena kan kecenderungan Produk kemarin itu kan Semua orang-orang Keuangan Karena memang Situasi keuangannya Semua Relatif Tidak terlalu baik Sehingga Fokus pada Orang-orang keuangan Nah orang-orang keuangan ini Pinternya window dressing Ya kan ini problem kita juga Jadi Harus diperbaiki lah Dalam rekrutmen Apa namanya Orang-orang BUMN ini Benar-benar Diuji Kalau perlu kayak nguji Orang KPK Kalau dia punya rumah Yang super mewah Aset yang luar biasa Walaupun pinter Jadi perlu sampai fit proper Begitu Iya harus seperti itu Kenapa Ini uang negara yang besar Ini hartanya rakyat Hartanya negara Jadi gak cukup Hanya assessment Lalu lihat skornya bagus Ya Lihat rekam jenaknya bagus Karena ternyata Semua bisa di make up Hanya beberapa Yang mungkin katakan lah Misalnya kita lihat Dari 119-an itu BUMN Hanya 15 Yang memberikan keuntungan Sampai 70% Artinya di luar itu What happened Gitu Jadi perlu dalam rekrutmen ini Gitu loh Nah yang keempat Bagaimana kita menyediakan Mekanisme hukum Yang tepat pada saatnya Misalnya nih BPK Berkali-kali Memberikan temuan Memberikan disclaimer Segala macam So what Siapa yang harus kemudian Memproses itu Apakah kementerian BUMN Apakah polisi Jaksa KPK Ini kan berhenti KPK EBPK Hanya mengeluarkan Apa namanya Opini Setelah itu Tidak ada Saya ambil pengalaman Ini kan Jadi mungkin ada kesalahan OJK dan BPK Dalam soal ini Katakanlah bukan kesalahan Bisa jadi Kebangan lagi Yang pasti tidak sensitif Yang pasti tidak sensitif Pak Tidak sensitif Bahwa ada kemungkinan Ini tidak mungkin dilakukan Hanya jiwa seraya sendiri Itu pasti Pasti ada yang lain-lain Terlibat di luar itu Tapi saya tidak mau Suzon Nanti biarlah proses hukum Gitu ya Ini yang kita ingin Nanti supaya apa Supaya Setiap kali ada Kejanggalan Ini siapa sih Yang harus beresin BPK sudah bilang Ini disclaimer Tidak pendapat Dia sudah katakan Bahwa ini Tidak bisa Laporan keuangan Cadangannya dia Dipakai Diragukan Lah terus siapa yang bertindak Kan gak ada OJK juga begitu Minta mekanisme penyelesaian Segala macam Tidak dilaporkan Dia diem aja Nah ini kan yang harus Kita pikirin bersama Supaya jangan terulang Konteksnya adalah Kita perbaiki ke depannya Di belakang ini Penjahatnya ada orangnya Nanti biar proses hukum Jangan dikait-kaitkan Dengan pilpres Gitu loh Oke Saya setuju gak Kalau ada Saya kira begini ya Memang harus ada evaluasi Besar-besaran ya Ini contoh Kasus besar Jiwasraya Banyak BUMN Kita yang berpotensi Masalah saat ini ya Jadi penempatan Orang-orangnya Rekrutmen orang-orangnya Ini jangan sampai Kayak Jiwasraya ini ya Saya kira ini ada Orang-orang yang Memang gak benar disini Lalu dia Dugaan hengki-pengki Kuat sekali ya Dengan manajer-manajer Investasi Ini evaluasi Besar-besaran Berkaca pada Jiwasraya Ini ada Berapa ya BUMN itu banyak sekali ya Ini Dan kelihatannya Banyak Banyak Lebih banyak yang Berpotensi masalah Oleh karenanya Menteri BUMN Herik Tohir ini Tugas berat nih Kedepan saya kira Berpotensi banyak masalah Ternyata ini ya Apakah sebelumnya itu Tidak bermasalah Ataukah Masalahnya sudah Sejak lama Ya pokoknya saat ini Berpotensi masalah Kedepan itu Berpotensi masalah Kemarin ada laporan Dari BUMN Sebagian BUMN Di Yang terkait keuangannya Di komis 11 Ini banyak yang Berpotensi masalah Saya kira memang ini Harus segera dibenahin Rekrutmen orangnya Lalu Cara fit and propernya Orang-orang yang duduk disana Ini harus Seharus sebenar semua Jangan sampai ya itu Kerjasama dengan Apa yang Manager-manager investasi Yang Inilah yang merusak Yang jahat Yang jahat lah Yang mengingi tadi ya Kalau soal BUMN Bermasalah Pak Dari dulu kita punya Banyak BUMN Bermasalah Dari mulai didirikan Sampai sekarang Rugi juga banyak Dari mulai didirikan Dari mulai didirikan Sampai sekarang Rugi Banyak sekali Gitu loh Jadi Tentu harus fokus Kita juga mendorong Sebenarnya Ini kan persoalan kita Ini semua BUMN Bermasalah ini Kenapa susah banget Dibubarin Iglas misalnya Kenapa sih Masih dipertahankan Misalnya Kemudian ada lagi Kemarin PAN Yang kita gak tahu Apa itu Nah ini Memang Negara harus duduk Pemerintah harus duduk Bersama semua Yang terkait Bagaimana Yang sudah bleeding Ini memang harus Diselesaikan Dengan baik Gak ada salahnya Gitu Nah Saya juga ingin mengatakan Bahwa saat ini Pemerintah melakukan Sudah memikirkan Banyak skenario penyelamatan Untuk jiwa seraya ini Ya Misalnya Dari zaman Yang lalu Itu sudah dipikirkan Tentang holding Karena kita tidak terlalu Setuju dengan Yang namanya bail out Pengalaman kita Tentang bail out Itu biasanya Berakhir cerita duka Ini dari pandangan PDIP ini ya Iya Bahwa tidak setuju Bail out Untuk jiwa seraya Saya tidak mengatakan Tidak setuju bail out Tapi kita berusaha Itu merupakan Jalan yang terakhir Karena masih banyak Cara lain Misalnya kan Dari tahun lalu itu Sudah Dari periode lalu Sudah dipikirkan Restrak Ya Lalu sudah dipikirkan Holdingisasi Ya Lalu sudah dipikirkan Bagaimana negosiasi Dengan para nasabah ini Sehingga mereka Tidak harus menarik uangnya Cuma masalahnya memang 35 persen Mau bertahan 65 persen Tetap mau Mau ambil itu uang Nah ini kan dalam Proses-proses semua Nah ini yang kita perlu dukung Supaya apa Proses hukum berjalan Proses politik berjalan Proses korporasinya Tetap harus Menjaga Supaya itu bisa Berjalan dengan baik Sebelum lebih jauh ke soal Solusi ya Pak Didi Boleh gak kita Minta pendapat Pak Didi Bahwa Apa yang dikatakan Bang Didi tadi Soal jiwasraya ini Diakini Tidak berdiri sendiri Tapi ada Instansi-instansi yang lain Yang harusnya juga Ikut bertanggung jawab Tadi ketika saya tanya Apakah OJK dan BPK Bisa disebut Salah soal ini Bukan salah Tapi tidak sensitif Bagaimana pendapat Pak Didi Di komisi 11 Saya kira ini OJK ini Masih kurang optimal Ya menurut saya Dalam perannya Sebagai lembaga Pengawasan Dan sebagai regulator Di sini Jadi Kedepan ini Harus ada aturan-aturan Yang diperbaiki Ya saya kira Undang-undang nih bos Undang-undang Komisi 11 Dan OJK nya juga Kita lagi memikirkan Revisi terkait OJK ini Karena selama ini Dengan kuenangan yang besar Tetapi Tidak optimal ya Contohnya Jiwasraya ini Salah satu kasus ini Walaupun Ini ya Sejak krisis monoter 98 ya Bukan hal yang mudah ya Tetapi harusnya Dengan Peran dan pengawasan Yang lebih baik Tidak sampai begini Menurut saya Menurut hemat saya Dan tidak bisa Menyalakan OJK juga ya Tetapi Oknum-oknum di Ya mungkin di BUMN ya Tentu di jiwa saya sendiri Dan para manajer investasi Yang memang Mainannya begini Dari zaman dulu Menurut saya Sejak tahun 98 ini Ini yang harus di Harus disikat Saya kira Dibersihkan ya Dibasmi saya kira Nah ini komitmen Kita semua lah Tidak Kalau dalam hal ini Tidak melihat partai pemerintah Dan non-pemerintah Tapi melihat Tait Indonesia Jadi Manager-manajer ini Sudah bergentayangan Sejak tahun 98 Saya kira Bukan hanya di Jiwasraya saja Bagaimana yang soal WPK Apakah juga termasuk Yang tidak sensitif Karena kan banyak Memberi kecatatan WTP WTP yang menurut Menurut ini Bagus di atas kertas saja Sehingga Yang WTP bukan BPK Yang WTP itu Kantor akuntan publik Yang di air oleh Jiwasraya Harus lebih optimal BPK Menurut Hemat saya juga Ini sama juga Kurang-kurang optimal Dalam perannya ya Jadi harusnya Apa namanya WTP-WTPnya Ini kan banyak Bukan di kasus Jiwasraya saja nih Di banyak kasus Menyangkut kepala daerah Ini kantor akuntan publiknya Juga menurut saya Harus diperiksa Apakah dia memang Skopnya yang dibatasi Sehingga tidak menemukan fraud Atau memang bagian Dari kongkali kongnya Ya ini harus kita lihat Supaya pembelajaran Untuk BUMN ke depan Tidak membeli Kantor akuntan publik Yang tidak Tidak pruden Tidak kompeten Kalau menurut saya Apakah itu mafum dilakukan Sering dilakukan seperti itu Loh kan Memang kan begini Yang namanya Ya tadi kan makanya saya bilang Apakah hasil audit Kantor akuntan publik itu Karena skopnya Yang dibatasi Ya Padahal kan logikanya Keseluruhan kinerja Yang diaudit Harusnya ketemu Gitu loh Kenapa bisa keluarnya WTP Persoalannya makanya saya bilang tadi Penyebabnya Apakah memang skop Kerja akuntan Apa namanya Pemeriksaannya Atau memang dia bagian Dari window dressing itu Ini harus diperiksa Ini tidak bisa berdiri sendiri Kasus ini Melibatkan Ya Berbagai pihak Termasuk kantor akuntan publik Yang punya nama pula lagi Yang apa namanya Mengeluarkan WTP ini Ini Sekiranya di pansus Ini akan lebih jelas ya Proses politik di pansus Dan proses hukum Oleh kejaksaan Dan syukur-syukur KPK dan polisi Terlibat di sana ya Itu akan lebih Lebih clear semuanya Ya KPK diminta Untuk ikut Men-supervisi Harus Harus Kenapa Ya ini ujian buat Pak Firly Tadi seperti disampaikan Juga karena KPK Belum masuk ke Belum pernah masuk ke Urusan yang kayak begini Ya kan Kebanyakan kan kemarin OTT melulu nih Ini langsung nih Uang puluhan triliun Nah kita mau lihat Bagaimana KPK bisa Men-supervise Kejaksaan dan Polri Untuk benar-benar Kita dapat telang-benaran Clear and clean Seperti apa persoalannya Dan tidak boleh Ada yang dilindungi Kita akan bersuara Kalau soal itu Karena ini uang rakyat Ini trust Kepada industri keuangan kita Saya sepakat Ini KPK Karena selama ini Prestasinya sih oke juga ya Banyak kasus-kasus Tapi terlalu kecil Untuk KPK ya Kalau kasus-kasus Yang ditangani selama ini Seharusnya polisi pun bisa Justru inilah Yang namanya kasus Ini kasus Mega Mega korupsi lah Kalau dikatakan ya Yang dugaannya Puluhan triliun ini Disinilah Dan Pak Firly Selama ini kan Orang banyak meragukan Tetapi saya Tidak demikian Tapi Pak Firly harus Membuktikan ya Jadi kita jangan Mengecilkan Pak Firly dulu ya Ini Pembuktiannya disini Kalau KPK berani Berarti Ini menepis Dugaan-dugaan Bahwa Pak Firly ini Hanya titipan Dan sebagainya ya Jadi ini Ini kesempatan Buat beliau Dan saya yakin Seorang Firly Seharusnya bisa Mengatasi persoalan ini ya Yang mengatakan titipan Yang menduga titipan Siapa Lo harus ngerti Bahasa politisi Jadi Pak Didi Kalau misalnya Ini ada permintaan juga Kan sekarang ditangani oleh Jakarta Nagung Diambil alih aja Langsung oleh KPK Bukan mensupervisi saja Itu masalah teknis ya Untuk awal Kalau dikeroyok rame-rame Lebih bagus Yang mending saling berkoordinasi Apalagi fungsi KPK Itu kan sebagai Di dalam kasus-kasus Mana kalah ditangani oleh Tiga institusi Dia sebagai koordinator Dan juga supervisi Asal semuanya Undang-undangnya begitu Bersama-sama ya Karena tujuannya kan Ini baik ya Mengungkap suatu kasus yang besar Ini bagus ya Dikeroyok dulu Kemudian tinggal dibagi Bagian mana KPK Mana kejaksaan Mana polisi Tetapi apa yang sudah dilakukan Kejaksaan Ya terus lah Ya apalagi kemarin Sudah ada koordinasi Dengan Menteri Menteri Keuangan Dan Menteri BUMN Kalau tidak salah ya Jadi kita sebagai Anggota DPR Mendukung lah Mendukung sepenuhnya Oke dari seluruh aspek Persoalan yang muncul Dari persoalan jiwa seraya ini Baik dari Sisi politik Yang menduga kemudian Ada ke istana dan lain sebagainya Soal pilpres dan lain sebagainya Tapi yang paling penting Harus mendapatkan perhatian Adalah Uang nasabah Pada ujungnya kan Kesana nantinya Nah ada skema yang tadi Dipaparkan oleh Bang Deddy Yang juga Dipicarakan di BUMN Sendiri sebenarnya Ada beberapa hal Untuk menjawab persoalan ini Tadi salah satunya Holdingisasi BUMN ya Begitu ya Nah apakah Salah satu skema itu Menjadi cara yang tepat Menurut Pak Didi Di Komisi 11 Ataukah kemudian Walaupun Didi tadi Mengatakan Keberatan dengan Soal bailout Tetapi Bukan berarti Tidak setuju Soal kalau nanti pada jalan akhirnya Adalah harus di bailout Bailout ini saya sepakat Jalan terakhir saya kira ya Tapi ada beberapa skema Biar kita Analisis dulu Kita uji bersama ya Tentu dari pihak-pihak yang berkompeten Tentu bersama DPR juga Dengan Komisi 11 Nanti kita bicarakan Dengan OJK juga Bagaimana Skema-skema itu Tetapi sekali lagi Bailoutnya jalan terakhir Karena kalau bailout 32 triliun Kalau bisa Bila perlu Bila perlu Bila perlu Apalagi saat ini Banyak persoalan lain ya Kalau kita lihat Ada BPJS Dan sebagainya Semua minta Bantuan dana semua Kan prioritasnya Yang mana ini Jadi bailout Terkait jiwas Saya ini jalan terakhir Tetapi kalau masih bisa Ada skema-skema Penyelamatan Yang reasonable Dengan masuk investasi Yang akuntabel Dan bertanggung jawab Ya kita lihat dulu Kita lihat ya Tetapi Saat ini proses hukumnya dulu lah Biar rakyat bisa melihat Bahwa pemerintah Serius Di dalam penanganan Jiwas Raya ini Menurut saya Pansus Apakah ini akan menjadi Agenda yang Agenda politik Yang akan berpanjang-panjang Seperti yang pernah terjadi Di DPR Ketinggalan mengkat sebuah Pansus Dulu pernah ada senturi Dan lain sebagainya Apakah akan seperti itu Kira-kira Bang Dedi Ini kan agak berbeda ya Kenapa Ini kan proses hukum Sudah Sudah berjalan Jadi politik Pansus itu Lebih kepada Proses politik Pertanggung jawaban Kepada rakyat Ya Karena Supaya kita bisa Menyatakan sikap Sebagai DPR Begini loh Persoalannya Ya nanti proses hukumnya Yang akan berjalan Itu yang Kalau menurut saya Jadi saya tidak berpikir Bahwa ini akan jadi Panggung-panggungan Ya Seharusnya tidak begitu Karena Harganya nanti terlalu besar Ya untuk Apa namanya Industri keuangan kita Apalagi dengan Beredar tambahan-tambahan Bumbu yang tadi Sudah sangat jauh Kalau tambahan bumbu Kan gak bisa dihindari Ya Kan banyak orang yang suka Bumbu Pak Ya Tanpa bumbu Hidupnya gak bermanfaat Jadi ya kita Ikhlaskan aja lah Ya itu kita ikhlaskan Tapi kan Kalau bisa dibuka Terang-menderang Baik proses Pansus Maupun proses hukumnya Ya bumbu itu kan Dengan sendirinya hilang Ya Jadi biarin aja Waktu yang akan menjawab itu Pokoknya kita berharap Ini harus clean and clear Tidak boleh ada Yang dilindungi Mau dia mau dekat istana Mau dia dekat KSP Mau dekat Antublau Gak ada urusan kita Ini urusannya semua Harus clear and clean Karena kita mau Periode terakhir Pak Jokowi ini Benar-benar meninggalkan Legacy yang baik Bagi kita Ya Pak Saya sepakat Dengan Bang Deddy Saya kira Terlalu kecil Kalau ini jadi Alat politisasi Apalagi bagi Partai Demokrat Tidak ada Karena ini kepentingan rakyat Jangan lupa Puluhan juta rakyat Bergantung disini Terkait hal ini Ada jutaan polis disini Saya kira Disini Kepentingan merah putih Semua ya Kita ingin membongkar ini Siapapun yang terlibat disini Saya senang mendengar Dari Pak Deddy tadi Sekalipun yang ada Di dalam unsur istana Bongkar saja Itu yang Tentu kita Kita semua dengar Senang dengar Pernyataan itu Dan saya yakin Pak Jokowi pun Orang sekitarnya Akan disikat juga Saya yakin Oleh karena Saya kira Terlalu jauh Kalau mengkaitkan Politisasi Saya kira ya Semua ingin membongkar Ini membuka ini Karena bagi saya Manager investasi yang jahat ini Tidak bisa dibiarkan Ini akan berulang lagi Terus berulang Akan mengincar BUMN BUMN gemuk-gemuk Yang berpotensi Ada oknum-oknum Yang bisa dimainkan Mungkin bisa disogok Disana Dimainkan Ini berbahaya Orang ini Dampaknya bos Dampaknya misalnya Kalau BUMN mau IPO Gak akan ada lagi Yang mau beli sahamnya Pak Padahal BUMN kita perlu Dana segar untuk investasi Untuk melakukan Kegiatan Pembangunan ya Itu bermasalah Saya sepakat Itu dampak IPO itu Besar sekali Kedua BUMN ini kan Orang berganti terus Dari masa ke masa Tetapi Manager-manager jahat ini Gak pernah berganti Diduga orangnya Dia-dia juga Kartel ini ya Kalau ada Mafia apa Ini kartel Yang mengincar BUMN Ini sarangnya dibakar Ini bahaya Dari tahun ke tahunan Selamanya Akan Akan Aksis orang ini Jadi bukan persoalan ini Masalah rezim siapa Rezim siapa Begitu ya Pak Saya rasa Orang ini gak melihat rezim Dia melihat bagaimana Memenuhi kantongnya dia Memperkaya diri dia Dia gak perlu Berduri jutaan rakyat itu Miskin dia gak peduli dia Orang-orang ini Jadi orang ini Akan selalu ada Dan sampai hari ini Masih ada Oleh karena Saya meminta Tentu penegah hukum Dan tentu pasti Pak Jokowi juga Mendukung penegah hukum Untuk sikat bersih Orang ini ya Libas nih Kalau orang Medan bilang Manager-manager yang Seperti ini Yang Anda sebut Orang jahat Yang hanya untuk Memenuhi kantongnya Bermain di BUMN Dan sebagainya Khususus Jiwa Seraya ini Apakah saat itu Di masa pemerintahan Pak SB Sudah mengendus Orang-orang ini Saya kira Orang-orang yang bermasalah ini Yang akan harus diincar Ini terjadi dari Sejak 98 Saya kira ya Berapa pemerintahan itu Di orang ini ada ya Sampai hari ini ya Jadi kan kita melihat Justru di masa kini Ini masih eksis gitu ya Ini kan ini bahaya sekali Kok masih ada Di era Padahal Pak Jokowi sendiri Semangat untuk Bersih-bersih ya Membangun infrastruktur Kita bersih-bersih Tetapi orang ini Masih ada saat ini Ini yang jadi masalah ya Jadi saya kira Tadi kalimat-kalimat Berulang-ulang ini Moderator Aranya Pak SB Saya jadi Saya sehingga ini ya Selama Dari 98 Ini ya Dari 98 Justru Kalau masih ada di era Pak Jokowi ini Dengan rampokan yang Sangat besar ini Kan Kembali lagi Saya balik Bukan mengulangi lagi Justru gagal lah Pemerintahan ini Untuk membersihkan Para perampok-perampok Manager investasi ini Justru di eranya Pak Jokowi ini Terjadi luar biasa Dugaan perampokan itu Bang Dedy Karena ini kan Waktunya Pak Didi Juga terbatas Mungkin kita Sampai pada kesimpulan dulu ya Karena Pak Didi terbatas juga Kan gak mungkin Kita berdua aja ngobrol Jadi Ketika Beberapa skema Tadi dibentuk Kemudian ada pansus Kan masyarakat awam Begini melihatnya Sempat ada bumbu Apakah ini lari ke dana Pilpres Apakah ini Kenapa masuk ke ISP Dan lain sebagainya Memang sudah dijawab Tapi begini orang Awam melihat Ketika ada pansus Lalu ini akan berlama-lama Seperti sentur Yang ujungnya ketika rekomendasi itu keluar Juga Dengan terkait penegakan hukumnya Berbeda Artinya tidak sejalan seiring Begitu ya Nah Apakah pansus ini nantinya Tidak hanya Apakah dilakukan terbuka Sehingga masyarakat juga bisa mengakses Dugaan-dugaan yang tadi Sempat disampaikan juga oleh Pak Didi Dan kemudian yang terakhir Apakah kemudian juga Pansus ini juga akan menjadi momentum Ketika banyak persoalan BUMN-BUMN gemuk tadi Yang menjadi sumur Bagi para manajer-manajer Yang menjadi kartel tadi Itu akan diperbaiki Apakah seperti itu Sebagai kesimpulan Pertanyaan sama dengan Pak Didi nanti Seharusnya kan pansusnya memang terbuka Tetapi mungkin ada nanti Proses-proses yang harus dilakukan tertutup Karena terkait dengan kepentingan Kepentingan pendegakan hukum misalnya Kalau dibuka kan bisa Terjadi apa namanya Bias atau penyimpangan dalam proses hukum Juga mungkin untuk melindungi Apa namanya Orang-orang yang sebenarnya tidak ada kaitannya Tetapi ada di pusaran itu Supaya jangan di framing Bahwa orang ini terlibat juga Jadi memang harus terbuka Tetapi Ada bagian-bagian nanti yang harus tertutup Nah kalau yang kedua Apakah ini berpanjang lebar Tadi saya sudah sampaikan Kalau ini untuk kepentingan bersama Ya menggoreng-goreng Isu ini Ya pasti akan ada Tetap gitu Tapi mudah-mudahan Di parlemen Gitu ya Di pemerintahan Tidak Kenapa Kita menjaga kepentingan yang lebih besar Ya Dan ini kasusnya beda sekali Dengan kasus yang terjadi Di masa lalu misalnya Jadi Kita berharap sih Ini lebih teknis Gitu ya Saya pikir tidak akan berlarut kemana-mana Dan ini sebenarnya malah Kalau menurut saya Kesimpulan saya Ini adalah Apa namanya Turning point Bagi BUMN Bagi industri keuangan kita Dan banyak pihak Tadi sudah disampaikan Undang-undang tentang OJK Ya Undang-undang tentang asuransi Ya Proses rekrutmen di BUMN Dan sebagainya Praktek window dressing Ini kan semuanya Borok-borok Yang kemudian memang harus kita bersihin Karena sudah ada Bahkan mungkin sejak Sejak apa namanya Negara ini ada Sebagian besar Ya Jadi memang ini yang Menjadi tugas kita bersama Dan ini memang harus dilakukan Dengan sebaik-baiknya Seradikal mungkin Sekomprehensif Supaya Pak Jokowi Punya legasi yang baik Ya Saya kira itu Terima kasih Menjadi turning point Buat semua Jadi Gak bisa Menteri BUMN Hanya melihat ini Urusannya Gua selesai Jawa seraya Tidak Dengan ini harus memberi Efek domino pada Pengelolaan BUMN Secara keseluruhan Betul Termasuk peran BPK Tindak lanjutnya Bagaimana OJK Seperti apa Pasar modal kita Seperti apa Ini kan semua banyak Kaitannya Terima kasih Sekiranya Pansus ini Jangan dicurigai Bahwa ada Ursul politisasi Karena ini sudah jelas Niat bersama kok Bahkan dari partai pemerintah dulu kok Yang bersama-sama lah Kita menyuarakan di DPR Yang pasti Pansus ini Insya Allah Akan mendukung Penegakan hukum juga ya Penegakan hukum itu Akan kita support juga Nantinya dari hasil Pansus ini Dan Pansus ini juga Saya kira untuk Pembenahan menyeluruh Ya secara komprehensif Bukan hanya jiwa seraya Tetapi persoalan-persoalan Yang ada di BUMN saat ini Ini ada Persoalan yang Mungkin merupakan Ibarat gunung es ini Jangan sampai terjadi Oleh karenanya Di sini pihak-pihak terkait Kementerian BUMN Tentu OJK Lembaga asuransi Lembaga keuangan Dan sebagainya Akan Kita panggil semua di sini Kita mencari Solusi ke depan Baik menyangkut Regulasi kebijakan Kedepan Berkaca dari Pansus Jiwa seraya ini Tentunya Dan juga Tentu Ini juga akan Menjadi masukan Bagi pemerintahan Jokowi ya Bahwa Memang masih ada BUMN yang bermasalah Yang mungkin sudah Sejak Krisis 98 Lalu Kesempatan Untuk membenahinya Sekarang ini Dan juga untuk Manakala diduga Ada oknum-oknum Bermasalah di sana Sekalian dibersihkan Apalagi oknum-oknum Yang mungkin punya hubungan Dengan apa Yang namanya Manager-manager Jahat ini ya Karena Orang di BUMN Dari masa ke masa Berganti Tetapi Manager-manager Jahat Yang merampok BUMN kita ini Merampok Uang rakyat ini Sampai hari ini Masih Masih bergentayangan Jadi tentu Pansus ini Akan sangat luas sekali Karena ini Pansus politik Akan lebih luas Dari penegakan hukum Tapi inti utamanya Mendukung penegakan hukum Dan juga Mendukung Pemerintahan Pak Jokowi Yang kita harapkan Bisa soft landing Di 2024 Oke Baik Terima kasih Pak Didi Rawadi Bang Didi Sitorus Atas waktunya Pada pagi hari ini Dan terima kasih Teman-teman media Yang sudah hadir Pada diskusi pagi hari ini Dalam crosscheck Kamu ucapkan terima kasih juga Pada abnormal Coffee Roosters Dan Ivan Gunawan Makeup Demikian crosscheck Untuk pagi ini Kita lanjutkan Pekan depan Di minggu pagi Saya Indra Malona Undur diri Selamat pagi Dan sampai jumpa Pekan depan Pekan depan Pekan depan Pekan depan Pekan depan Pekan depan